Intro 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 Bismillah Eh ketemu lagi Selamat datang di NomenCase di episode kali ini Saya bersama dengan dokter Dokter Anggi Halo Halo dok Apa kabar dok? Halo baik mas Dok makasih banyak udah mau nyebutin waktu dokter Anggi ini Dokter Anggi adalah dokter? Saya dokter spesialis mata Mantap Di sini Oke Nah mata adalah bagian yang sangat penting Dia salah satu indera yang sangat penting ya dok ya? Sebagai jendela dunia untuk Kita melihat semua ya dok ya? Melihat si dia juga ketika dia senyum Nah dok Gimana cara kita di era sekarang yang hampir serba digital ini Cara menjaga kesehatan matanya itu dok? Gimana ya dok? Ya apalagi kan khususnya selama pandemi ini ya Ya kayaknya banyak banget nih kita-kita yang emang lebih banyak terpapar sama gadget khususnya Oh iya Oh my god bener Itu agak-agak apa ya lumayan blunder sih sebenernya Apalagi gak cuman buat orang dewasa khususnya buat anak-anak sih mas sebenernya Karena anak-anak itu kan dia matanya itu masih berkembang Kalau misalnya dia dikasih responnya itu kurang banyak Jadi kan kalau ngeliat gadget biasanya mereka akan liat terus-menerus ngeliat dekat Oh iya 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 Itu jadi akan bikin respon yang kurang bagus ke otak Jadinya dia akan menganggap kalau Oh ini butuh ngeliat yang penglihatannya butuh lebih kuat nih Kerjanya lebih keras Jadi sering banget sekarang saya ketemu tuh anak-anak yang udah minusnya tinggi Minus lima Silinder minusnya silindernya udah silinder dua Astaga usia berapa tuh kira-kira? Dari dua tahun tiga tahun tuh gak ada Makanya kasihan sih Dan apalagi kan sekarang ini udah mulai PTM ya kalau gak salah anak-anak itu Mulai tata muka Jadi baru mulai ketahuan nih kayak gurunya bilang Mamanya datang iya nih anaknya kata ibu gurunya Dia kalau ngeliat dari depan aja tuh gak keliatan Atau enggak kayak dua bangku jadi bener-bener harus maju Kayak gitu sih Kasiannya itu aja sih Nah ih serem banget Baru sekitar berapa tahun tadi udah Iya dari tiga tahun empat tahun udah ada yang datang Karena ini sih kacamata sekarang karena gadget itu Nah gimana dok kita caranya untuk jaga kesehatan mata kita dan anak-anak kita nanti itu Gimana dok? Jadi sebenernya kalau yang Sebenernya sih ada istilah namanya computer vision syndrome Computer vision syndrome Computer vision syndrome itu sebenernya gak cuma di anak-anak aja Tapi sekarang ini apalagi yang karena banyak work from home Harus pakai laptop Itu orang-orang dewasa sebenernya juga kena nih si computer vision syndrome Iya Jadi mereka lama di depan gadget Ototnya kerja terus-menerus Kemampuan berkedipnya lebih dikit Iya Selain kerja malemnya abis itu buka Instagram Iya Buka TikTok Buka TikTok Jadinya muncul deh si computer vision syndrome itu Jadi gak cuma anak-anak sebenernya Jadi dewasa juga udah Kena sih Computer vision syndrome ini Kayak gitu Baiknya kita harus Gimana nih dok Kalau menyikapi Soal yang kondisi seperti Sekarang ini dok Jadi kalau misalnya Kan tadi saya bilang ada dua ya Di anak-anak sama di dewasa Kayak gitu Kalau pada anak-anak Kalau memang terpaksa banget harus pakai gadget Memang hanya untuk yang daring Oke Jadi di luar daring Baiknya sih gak gadget sama sekali Oke Kalaupun terpaksa banget Misalnya emang Anaknya kayak lagi tantrum atau apa Sebaiknya emang Kalau gak salah saya gak tau sih nih Kalau dari psikologis juga katanya kan Bilangnya Gak langsung dikasih Cuman mungkin nanti ada yang lebih expert Tapi sebenernya kalau pakai gadget itu Maksimalnya kalau gak salah satu jam per hari ya Oke satu jam per hari doang Tapi kan Iya tapi kan udah termasuk daring Kayak gitu Ini kalau pada anak-anak Dan sarannya adalah Banyak aktivitas di luar ruangan Yang dia akan kena matahari langsung sih Kayak gitu Justru cahaya matahari itu paling baik Untuk perkembangan mata anak Dan dia bisa Udah ada penelitiannya sih Penelitiannya itu untuk mencegah Makin beratnya sih ukuran kaca matanya Kayak gitu Oh gitu Selain Dia berarti Satu Satu jam per hari Satu jam per hari Satu jam per hari doang Maksimal sih Ya itu Kayaknya saya lebih banget Tapi sekarang saya udah mulai Mulai ngurangi nih Oh itu untuk anak-anak Oh untuk anak-anak Oh iya 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 Untuk Belajar to' ya Baiknya sih Kayak gitu Kalau YouTube Pokoknya apapun gadgetnya Jadi PC HP YouTube Kalau anak-anak sih Masimal satu jam per hari Oke Kalau yang untuk dewasa Nah Untuk dewasa ini kan Baiknya sih Memang Kalau misalnya kita lagi lihat gadget Gak cuman Cahaya lampu gadgetnya aja Kita tetap butuh pencahayaan Dari lingkungannya Kayak gitu Jadi gak yang gelap bulan Padahal kan mau tidur Yes Bener Buka dulu deh TikTok Buka dulu deh social media yang lainnya Kayak gitu Kepo India Kayak gitu Terus gak cuman itu aja sih Misalnya kalau memang Lagi work from home Atau enggak Lagi di depan komputer Kayak gitu Sekarang itu ada namanya Yang untuk mengurangi Computer Vision Syndrome ini Rules of 20 Apa itu? Aturan 20 Oh iya saya pernah dengar Saya pernah dengar Saya pernah dengar Saya tadi Eh bukan tadi Udah pernah dengar Coba dok diperjelas dok Jadi rules of 20 itu adalah Yang disarankan oleh Ada ophthalmologi Jadi departemen mata dari Persatuan dari Amerika Yes Dari Amerika Mereka itu mengencanakan Rules of 20 Jadi tiap 20 menit Mata kita diistirahatkan Minimal 20 detik Dan untuk jaraknya itu adalah 20 feet Atau kalau di kita itu 6 meter Jadi jarak jauh tak terhingga Jadi tiap 20 menit Mata kita itu diistirahatin Lihat jauh selama 20 detik Aja minimal Tiap 20 menit Kayak gitu Aku tahu tuh 20 menit Terus kita ngeliat mana Itu sih tapi untuk Hanya untuk yang mengurangi Kelelahannya ya Kalau kayak untuk Yang tadi saya bilang kan Kadang-kadang suka bikin Matanya jadi kering Karena kita terlalu fokus Sama yang kita lihat Sama mengedepitan Gak sempurna Kayak gitu Jadi bisa aja kalau emang udah Gak nyaman banget Bisa ditambahkan Sama obat-obat Air mata buatan Artificial tears Kayak gitu Oke 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 Mantep Oke dok Sampai yang tadi 20 20 Iya Itu jadi 20 menit Kita Tiap 20 menit Kita istirahatkan mata kita Minimal 20 detik 20 detik Dan istirahatinnya itu Kita ngelihat jauh Oh oke Ngelihat jauh Bukan ngelihat masa lalu ya dok Ngelihat jauh Ngelihat dia Yang muda Dengan yang baru Itu gak ya dok Itu gak ya dok Iya Gak ya dok Oke gitu Nah Kalau yang saya pernah dengar sama Kalau gak salah saya baca tuh Olahraga ngaruh juga ke situ Untuk Sesehatan mata dok Jadi sebenarnya Olahraga kan intinya itu Baik untuk kesehatan tubuh secara seluruhan ya Oh seluruh Seluruh Kalau gak salah saya sempet baca juga Itu Sebenarnya sih Computer Vision Syndrome itu Dia nanti Selain Matanya pegel Matanya lelah Mata kering Karena posisi duduknya gak ergonomis Ergonomis tuh jadi kayak Yang dia gak ngender Atau tangannya gak di ini Terus kakinya kayak Gak napak ke lantai Serup juga gak napak ke lantai Maksudnya tapi Kakinya gak nempel ke lantai Itu kadang-kadang bisa memperberat Keluhan pasien Jadi gak cuman matanya Kadang-kadang pasien dateng Sakit kepala Sakit Tengkuk Iya bener Aku tuh Aduh kayaknya aku Udah mau Jadi sebenarnya sih Kayaknya menurut saya Tetap olahraga itu penting Untuk Bisa bikin Nguatin otot Nguatin Apa daya tahan tubuh kita Sama ya itu Tapi tetep juga harus Posisi duduk saat bekerja Yang ergonomis Ergonomis ya dok ya Gitu sih Nah kalo Menjaga kesehatan matanya ini Melalui Pola hidup dan makanan Itu apa Jok? Yang bisa membuat Mata jadi lebih sehat Dan lebih Maksimal lagi Makan-makanannya Apaan aja Terus yang Disaranin apa lagi dok? Sebenernya kalo untuk Computer Vision Syndrome Kalo saya baca Karena dia itu terkaitnya sama Otot yang kerja terus-menerus Gak terlalu banyak Akibat makanan sih Jadi emang harus kita istirahatkan Kayak gitu Oh Mata pun butuh istirahat ya dok ya Ya tadi itu yang Rules of 20 Tapi kalo untuk Yang tadi saya bilang kan Kadang-kadang karena Kita fokus ke gadget kita Itu suka bikin timbul mata kering Kayak gitu Jadi mata kering ini sebenernya Penyakit yang multifaktorial Jadi banyak faktor Kalo kemampuan Kedip kita kurang Biasanya juga pada Wanita itu yang hormonal Atau misalnya Pasien usia langit itu Kadang-kadang juga suka bikin Memperberat mata kering Kayak gitu Jadi memang Mungkin bisa dibantu Dengan pemberian tadi Air mata buatan Artificial tears Atau Kalo untuk suplemen Kalo gak salah Saya pernah baca Jadi Asupan Omega 3 Yang tinggi itu Cukup membantu Omega 3 Kayak gitu Makan-makanan yang bergizi Juga lah ya dok ya Tetep untuk yang itu Yang kayak protein Tapi bener-bener seimbang ya Vitamin C itu juga ya dok Vitamin C Vitamin A ya Ya bener-bener Untuk itu Palingnya emang untuk suplemen kita Sehari-hari lah Oh oke oke Untuk yang gitu ya Untuk menjaga kesehatan mata itu Baiknya periksa mata itu Kalo gigi kan 6 bulan sekali ya dok ya Nah kalo mata itu berapa kali? Tergantung kondisi sih Tergantung kondisi Tapi untuk yang kalo memang Dibilangnya baik-baik aja Gak ada masalah Sama sih 6 bulan 6 bulan Tetep di evaluasi Cuman kalo kayak Anak-anak yang Masih masa pertumbuhan Itu Kalo masa pandemi ini sih Sebaiknya memang saat Udah masuk usia sekolah Baiknya langsung di cekin aja Karena banyak yang ke Babasan Kayak tadi dokter bilang ya Udah minus Banyak Aduh Dan kadang-kadang Kasiannya itu adalah Anak-anak kan masih belum bisa ngomong ya Bukannya apa Jadi kadang-kadang Bisa jadi tadi Gurunya yang bilang Atau tiba-tiba Anaknya prestasinya menurun Sementara Itu memang ternyata Karena dia gak bisa ngeliat Di papan tulis Kayak gitu sih Jadi baiknya sih Amannya Kalo dia udah mulai sekolah Dicekin aja sih dokter mata Jadi temen-temen Jadi temen-temen Kita main aja Kita main aja lah di luar Men sepatu roda Gitu Jadi lebih asik Terima kasih Terima kasih banyak Waktunya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax